Hai Ustadzah mulai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian hari ini Alhamdulillah semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Oke sebelum kita mulai pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu istidat dari Doa Wahi wah Hai sikap berdoa tangan dianggung Ayo sikapnya yang baik, sikap kekuannya yang baik Uda'ullah jemaah dan A'udhu billah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke, yang dulu kalian bisa absen dulu di komputer ya Untuk nama, garis miring, nomor absen Sudah siap belajar hari ini? Ya, yang sudah, Ruth Sudah siap belajar hari ini? Sudah, Ruth Sudah 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 siap? Sudah siap, yes Ya, Ruth Oke, hari ini Hari ini kita akan belajar Tematik dulu ya Bagi mikrofon belum dimatikan, dimatikan dulu Oke Dimana Mas Kusti? Nanti kita tematiknya SBDP atau PPKN GITUS? Sudah ada di metrik ya, kemarin kan sudah usah dasar Nah, hari ini tematiknya adalah IPS dan Bahasa Indonesia Oke, sekarang IPS-nya, buahnya, UZPS-nya UZPS-nya Iya, buahnya, kami sudah kelas 5 Jadi, meterinya semakin banyak, semakin luas Dan kalian harus semakin semangat untuk belajarnya Yang kemarin, apa, kelas 4 masih semangat sedikit atau lumayan banyak Untuk kelas 5 semangat belajarnya harus lebih banyak lagi Oke, setelah mulai untuk IPS dulu Bisa disiapkan alat tulisnya Lalu rangkumannya yang mungkin sudah di-print Print, bisa disiapkan dulu Bukunya, buku tematik Setelah tulis Ada 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 Bisa disiapkan dulu Alat tulisnya Buku tulis tematiknya Sama rangkumannya Bagi yang sudah di-print Nah, nanti Di dalam rangkuman Ada Yang perlu dikoreksi Ada yang perlu direvisi Nanti coba kalian perhatikan Bisa makan sama Powerpoint yang Ustaz Share ini ya Gimana terlihat di layar kalian ya Lihat Oke, hari ini kita belajar IPS Tema 1 Subtema 1 Yaitu tentang Kondisi Geografis Indonesia Bagi yang mikrofonnya masih nyala Dimatikan dulu ya Oke Nah, sekarang Kalian perhatikan dulu Ini ada Peta Kondisi Geografis Negara kita Negara Indonesia Jadi, ini adalah Peta Kondisi Geografis Negara Indonesia Nah Bagi kalian yang punya Buku Atlas Nanti Setelah pembelajaran Bisa kalian buka Kalian baca Itu ada Peta-peta Pulau-pulau Yang ada di negara Indonesia Ya Ya, disini ada Sumatera Ada Kalimantan Ada Sulawesi Ada Papua Ada Pulau Jawa Nah, ini Jawa Timur Kita ada disini sekarang Ada Bali Ada Nusantara Dan ada Maluku Ya Nah Kondisi Geografis Indonesia Jadi, Indonesia itu Ada di sebelah sini Nah Ada di tengah-tengah sini Yang warna merah Ini adalah Negara kita Negara Indonesia Jadi, kalau kalian Punya globo Bola dunia itu Kalau kalian lihat Indonesia itu Ada di sebelah sini Di bumi itu Indonesia ada Di sebelah tengah Nah, coba kalian perhatikan Disini ada Benua Asia Dan ada Benua Australia Jadi, Indonesia itu Diapit oleh Dua Benua Benua apa saja Us? Ada Benua Asia Dan Benua Australia Selanjutnya Indonesia juga Diapit oleh Dua Samudera Samudera Hindia Sebelah sini Dan Samudera Pasifik Jadi, Indonesia itu Ada di tengah-tengah sini Ya Oke Nah Secara geografis Indonesia Terletak Di antara Dua Samudera Dan Dua benua Samudera Pasifik Dan Samudera Hindia Sedangkan Benuanya adalah Benua Asia Dan Benua Australia Nah Secara astronomis Secara astronomis Negara Indonesia itu Di Ada di 6 derajat LU Atau lintang utara Sampai 11 derajat LS Jadi, kalau kalian Lihat bola dunia Globo Itu kan ada Garis-garis yang Membentang Nah Itu ada Garis lintang Sama ada Garis bujur Kalau kalian Lihat di Atlas Juga ada Garis-garis Ya kan Ada derajatnya Itu adalah Namanya Garis Lintang Sama Garis Bujur Nah Karena Indonesia Berada di Titik ini Dari Sabang Sampai Merauke Wilayah Indonesia Itu iklimnya Adalah Tropis Ya Oke Ustada lanjutkan Nah Letak geografis Indonesia Tadi sudah Ustada jelaskan Di antara Dua benua Dan dua Samudera Benuanya Adalah Benua Asia Dan benua Australia Sedangkan Samudranya Adalah Samudera India Dan Samudera Pasifik Nah Apa sih Letak geografis Itu Letak geografis Adalah Letak Suatu tempat Dilihat Dari Kenyataan Di bumi Jadi sesuai Dengan kenyataan Yang ada di bumi Atau Posisi Daerah Pada bola Bumi Dibandingkan Dengan Posisi Daerah Lain Makanya Ini disebutkan Benua Dan Samudera Ini Namanya Letak Geografis Ya Nah Sedangkan Selanjutnya Letak Astronomis Letak Astronomis Kalau Astronomis Itu Yaitu Letak Suatu Tempat Dilihat Dari Garis Lintang Dan Garis Gujur Garis Lintang Dan Garis Gujur Garis Lintang Itu Araus Garis Gujur Itu Apa Garis Lintang Adalah Garis Imajiner Yang Membentang Horizontal Melingkari Bumi Sedangkan Garis Gujur Itu Garis Imajiner Yang Melingkari Bumi Secara Vertikal Nah Kalau Garis Lintang Itu Lintang Utara Yang Ada Di Atas Dan Lintang Selatan Yang Ada Di Bawah Kalau Kalian Lihat Di Peta Ada Arah Mata Angin Arah Mata Angin Itu Selalu Yang Di Atas Adalah Utara Sedangkan Yang Di Bawah Adalah Selatan Nah Selanjutnya Ada Garis Gujur Garis Gujur Ada Dua Yaitu Garis Gujur Timur Dan Garis Gujur Barat Ya Jadi Ada Dua Garis Garis Gujur Sama Garis Lintang Ya Oke Ustazah Lanjutkan Nah Sekarang Ustazah Punya Lagu Lagu Tentang Kondisi Geografis Indonesia Biar Kalian Mudah Untuk Menghafal Nah Kalian Tahu Lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan Rok 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 Ustazah Beri Contoh Nanti Kita Nyanyi Sama Sama Ya Oke Jadi Lagunya Seperti Ini Satu Dua Tiga Letak 441 Bucur Timur Gimana Ya Bagus Mari kita Nyanyi Sama Bisa Dinyalakan Mikrofonnya Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan Oke Tanya Sama Satu Belum Belum Hitu Dua Satu Letak Geografis Indonesia Sisi Sisi Hati Hati Antara Dua 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 Hati Australia Dan Di Abid Samudera India Pasifik Itu Namanya Karena Astronomis Dua 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 Sampai Dua 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 Sampai Serat Tumat 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 Oke Masalahnya Jadi Jadi Screen Seair Ya Boleh Screen Tumat Jadi Aduh Karena Ustaz Bisa Bisa Halian Carat Bisa Halian Scream Supaya Hafal Lakunya Gimana Mas Gusti Ada Pertanyaan Mas Gusti Gimana Mas Gusti Ada Pertanyaan Garis Imaginer Itu apa Garis yang ada di bola bumi Garis yang ada di bola bumi Kalau kalian melihat di peta Kan ada garis-garisnya itu kan Nah Itu namanya Garis Imaginer Nah Yang garis dari atas ke bawah Itu namanya garis lintang Sedangkan garis yang Dari kanan ke kiri Itu namanya Garis Hujur Ya Oke Untuk Menghafal Kondisi geografis Indonesia Dan Letak astronomisnya Kalian bisa menghafalnya Melalui lagu ini ya Nanti di rumah Bisa dihafalkan Biar Semakin Hapal Tentang letak Geografis Dan letak astronomis Indonesia Nanti ganti Dulu Masih tak Screenshot Iya Boleh di screenshot Boleh ditulis dulu Sambil dinyanyi-nyanyikan Boleh Ya Mungkin sambil mandi Boleh Sambil menghafalkan lagu ini Kalau mau tidur Juga boleh Dinyanyikan dulu Biar semakin Hafal Ya Boleh Boleh di screenshot Boleh di Ya tapi jangan Sambil mandi Terus Nanti Boleh Dilihat di youtube Lagi Kalau mau dicatat Di buku Ya Boleh Dilihat di youtube Kan ada Tulisannya ini Boleh dicatat di buku Tulis tematik Ya Oke Ustaz lanjutkan ya Nah Ini ada Peta Indonesia Ya Ada peta Indonesia Setelah ini Kita Belajar Tentang batas-batas Wilayah Negara-negara Yang Dekat dengan Negara kita Lautan-lautan Yang dekat dengan Negara kita Ya Kalau diamati Di sini Yang paling dekat Ada negara Malaysia Ada negara Singapura Ada Buni Darussalam Di sini Ada Filipina Di sini Ada Timor Leste Ada Australia Dan di sebelah sini Ada Papua Mugini Ya Jadi Yang warna putih Ini adalah Negara yang Berseberangan Atau Negara yang dekat Dengan negara kita Namanya negara Tetangga Ya Dan sedangkan Lautnya Laut yang dekat Dengan Indonesia Itu ada Samudera Pasifik Sebelah sini Lalu ada Samudera Hindia Itu ada Di sini Dan laut-laut Indonesia Itu Yang warna Biru Ini Ya Ini adalah Negara Indonesia Negara kita Tercinta Nah Ini Batas Wilayah Indonesia Kalau Batas Utara Itu ada Malaysia Ada Singapura Sedangkan Lautnya Ada Laut Sina Selatan Dan Samudera Pasifik Yang ada di atas Sini Utara Sebelah Utara Nah Sedangkan Sebelah Selatan Yang ada Di bawah Sini Di bawahnya Indonesia Itu Ada Negara Australia Lalu ada Sebelah Barat Sebelah Baratnya Sini Baratnya Sini Itu Ada Samudera India Maaf Barat Sebelah Sini Selanjutnya Sebelah Timur Itu Ada Papua Nugini Dan Samudera Pasifik Itu Sebelah Timur Ingat Kalau Atas Utara Kalau Bawah Selatan Sebelah Kiri Adalah Barat Sebelah Kanan Adalah Timur Sebelah Kanan Adalah Timur Gimana Mas Rafi Saya Mau Tanya Papua Nugini Itu Yang Gimana Indonesia Itu Papua Nugini Itu Indonesia Ya Tanya Apa Mas Trafi Papua Nugini Itu Yang Sebelah Tengah Papua Nugini Indonesia Papua Nugini Itu Sudah Negara Sendiri Dulunya Itu Adalah Negara Indonesia Tapi Sekarang Sudah Berdiri Sendiri Sudah Berdiri Negara Sendiri Namanya Negara Negara Papua Nugini Oke Ustaz Lanjutkan Nah Sekarang Ustaz Jelaskan Luas Wilayah Indonesia Seberapa Luas Wilayah Indonesia Itu Ternyata Luas Daratan Dan Lautan Indonesia Itu Sangat Luas Luas Sekali Luas Daratannya Itu 1.926.170 Kilometer Persegi 1 juta Lebih Hampir 2 juta Itu Luas Daratannya Sedangkan Luas Maritim Atau Luas Langutan Indonesia Itu Ada 3 juta Lebih Kilometer Persegi Itu Untuk Luas Lautannya Nah Kalau Dilihat Dari sini Berarti Luasan Mana Luas Daratan Atau Luas Lautannya Kalau Indonesia Lebih Luas Yang Mana Lebih Luas Lautan Untuk Untuk Lautan Ya Lebih Luas Wilayah Lautan Nah Karena Lebih Luas Wilayah Lautan Maka Indonesia Itu Disebut Negara Maritim Ya Jadi Negara Indonesia Itu Bisa Juga Disebut Negara Maritim Atau Negara Kepulauan Kenapa Usko Disebut Negara Maritim Jawabannya Karena 2 Per 3 Wilayah Indonesia Itu Adalah Lautan Jadi Karena Wilayah Lautannya Lebih Luas Daripada Wilayah Daratan Maka Indonesia Disebut Negara Maritim Atau Negara Kepulauan Jadi Kalau ada Pertanyaan Kalau Misalnya Kamu Ditanya Sama Temanmu Atau Ditanya Sama Saudaranya Kenapa Indonesia Disebut Negara Maritim Kalian Bisa Langsung Menjawab Karena Indonesia Itu Mempunyai Wilayah Lautan Yang Lebih Luas Daripada Wilayah Daratannya Dua Per Tiga Wilayah Indonesia Itu Adalah Lautan Jadi Indonesia Disebut Negara Maritim Nah Sekarang Kita Bahas Kondisi Geografis Pulau-pulau Yang Ada Di Indonesia Pulau-pulau Yang Ada Di Indonesia Yang Yang Pertama Pulau Kita Pulau Jawa Nanti Kalian Yang Punya Atlas Bisa Dibuka Peta Pulau Jawa Kalian Buku Atlas Itu Apa Us Buku Atlas Itu Yang Isinya Peta Peta Yang Isinya Peta 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 Itu Namanya Buku Peklas Peta 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 Nah, batas-batas laut untuk Pulau Jawa, kalau wilayah utara, ini kalian bisa lihat di rangkuman ya, kalau ada revisi, tidak sama dengan yang di PPT ini, powerpoint ini bisa dicoret, diganti yang ada di PPT ini ya. Mikrofonnya dimantikan dulu, Mbak Almira. Burungnya bunyi. Oke, tidak punya kelas, tidak apa-apa, bisa dilihat di sini atau di rangkuman juga sudah Ustazah tampilkan untuk petanya. Jadi, untuk batas wilayah laut, Pulau Jawa, kalau utara dia ada Laut Jawa, jadi utaranya Pulau Jawa ada laut namanya Laut Jawa. Selatannya Pulau Jawa ini adalah Samudera Hindia, sedangkan baratnya di sini adalah Selat Sunda. Ingat, Selat Sunda itu adalah selat yang berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jadi, di sini itu ada namanya Selat, Selat Sunda. Nah, sedangkan timur lautnya di sini ada Selat Bali, Selat yang berbatasan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Ya, ini namanya Selat Bali, Selat Sunda, Samudera Hindia, dan Laut Jawa. Nah, sedangkan batas daratan, utaranya Pulau Jawa, di atas sini itu ada Pulau Kalimantan. Nah, sebelah selatannya ini ada, tidak ada daratannya, adanya Samudera saja. Nah, sebelah barat sini ada Pulau Sumatera. Sumatera itu ada di baratnya Pulau Jawa. Lalu, sebelah timurnya sini ada Pulau Bali. Nah, keadaan alam di Pulau Jawa. Pantainya ada banyak sekali. Kalau di Banten ada Pantai Anyer, Pantai Carita, Pantai Tanjung Lesung. Sedangkan di Jawa Barat ada Pantai Pangandaran. Kalau di Jawa Tengah ada Pantai Menganti. Di Yogyakarta ada Parang Tritis, Barun, Belagah, dan lain-lain. Kalau di Jawa Timur ada Pantai Kelayar, ada Pantai Karang Agung, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Sedangkan dataran rendahnya ada dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dan dataran rendah Madiut. Gunungnya juga banyak sekali. Di Jawa Barat ada Gunung Ciremai, Gunung Papandayan, Gunung Salak, dan Gunung Kangkuban Prau. Sedangkan di Jawa Tengah ada Gunung Sumbing, Gunung Sindorop, Gunung Merbambu, Gunung Merapi. Sedangkan di Jawa Timur ada Gunung Lawu, Gunung Semeru, dan Gunung yang dekat sama hitam. Gunung apa? Gunung Kelut. Gunung Bromo. Ya, Gunung Bromo juga ada di Jawa Timur ya. Sekarang kondisi geografis Pulau Sumatra. Pulau Sumatra itu pulau yang sebelah sananya Pulau Jawa. Pulau yang ada di paling barat Indonesia itu ada Pulau Sumatra. Nah, Pulau Sumatra ini luasnya 473.481 km persegi. Lautnya sebelah utara ada Teluk Belangga, Teluk Benggala, selatannya ada Selat Sunda, lalu sebelah barat ada Samudera Hindia, sebelah timur ada Selat Malaka. Selat Malaka ini selat antara Sumatra dan Kalimantan. Lalu ada wilayah daratannya, utaranya sini ada negara Malaysia. Yang dirangkuman bisa kalian cocokkan sama ini ya. Kalau nggak sama bisa dibetulkan dulu yang dirangkuman ya. Untuk wilayah daratannya utara ada Malaysia. Untuk wilayah selatannya Pulau Jawa, batas wilayah baratnya ada negara India. Batas wilayah timurnya ada Pulau Kalimantan. Yang dirangkuman ada yang direvisia disesuaikan dengan powerpoint yang Ustazah sampaikan ini. Sedangkan keadaan alam untuk pantainya itu ada pantai Iboi, Sorake, Jemur, dan masih banyak lagi. Untuk dataran rendahnya ada dataran rendah Meulabok, ada dataran rendah Singkel atau Singkil. Gunungnya ada gunung Marapi, gunung Liser, gunung Kerinci, gunung Dembok, gunung Talang, gunung Talamau, dan lain-lain. Di mana sudah dicocokkan dengan yang ada di modul? Di sini saya nggak ada pantainya, Ustaz. Nggak ada pantainya? Nggak ada. Ya, bisa ditulis tiga. Tiga pantai saja kamu pilih. Aku ada, Ustaz. Aku ada, Ustaz. Aku ada, Ustaz. Oke. Ada, Ustaz. Cuma, rengget-rengget. Tidak, kan. Belum, oke. Dicocokkan dulu ya untuk wilayah-wilayah 23 lembar kertas, Ustaz. Buat materinya. Diprint sendiri, di rumah saya sendiri yang nge-print. Ustaz, mas Rasir. Mandiri sekali ya. Jangan hanya diprint. Ustaz, apa yang diganti, Ustaz? Coba kalian lihat laut sama daratannya. Sudah sama, belum sama ini? Kalau ada yang belum sama, disamakan dulu. Untuk tugasnya nanti, ada lima soal untuk IPS. Dan nanti ada bahasa Indonesia juga. Sudah, bisa saya lanjutkan ya. Oke, masih ada pulau-pulau banyak sekali yang ada di Indonesia yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya adalah Pulau Kalimantan. Pulau yang ada di tengah-tengah Indonesia. Nah, luas Pulau Kalimantan ini adalah pulau yang terbesar kedua di Indonesia. Luasnya 700 ribu. Bentuknya ayam. Bentuknya kayak ayam ya. Ya, ini adalah Pulau Kalimantan. Nah, untuk sebelah utara, batasnya laut itu ada Laut Cina Selatan. Sebelah selatanya ada Laut Jawa. Sebelah baratnya ada Selat Karimata. Sedangkan sebelah timur ada Selat Makassar. Selat Makassar itu berbatasan sama Laut Sulawesi. Ini di sini ada Selat Makassar. Di sini Selat Karimata. Nah, melihat daratnya, sebelah utara di sini itu ada negara tetangga. Negara Malaysia dan negara Brunei Darussalam. Nah, sedangkan di sebelah selatannya Kalimantan itu ada Pulau Jawa. Pulau kita. Nah, sedangkan di sebelah barat ada Pulau Sumatra. Di sebelah timurnya ada Pulau Sulawesi. Nama-nama pantai dan laut. Ada pantai beras basah, pantai segeja, pantai kicing. Itu ada di Kalimantan. Sedangkan gunungnya ada Gunung Manduk, ada Gunung Betikap, dan ada Gunung Bawang. Nah, dataran... Gunung Bawang itu banyak bawangnya atau sudah di sana, Us? Ya, mungkin. Mungkin banyak bawangnya ya. Makanya disebut Gunung Bawang. Nah, kalau dataran rendahnya itu ada Kuala Kapuas dan ada Pangkalan Bun. Nah, Sungai Kapuas. Sungai Kapuas juga ada di Pulau Kalimantan. Kalau ada pertanyaan, Sungai Kapuas berada di mana? Jawabannya adalah di Kalimantan. Oke, Ustazah lanjutkan. Sekarang Pulau Sulawesi. Bentuknya kayak apa ya ini? Kayak buruk K. Bentuknya seperti ayam yang sedang bertarung, Us. Enggak punya bulu di sayapnya. Enggak punya bulu di sayapnya. Oke, jadi kalau Pulau Sulawesi itu luasnya ada 174.600 km persegi. Untuk batas lautnya, utara ada laut. Ada Laut Sulawesi, sebelah utara. Lalu ada Laut Maluku atau Laut Banda. Di sini ada di sebelah timur. Lalu di sebelah baratnya ada Selat Makassar. Lalu di sebelah timur. di sebelah timur ada Laut Maluku dan Laut Banda. Di sebelah selatan ada Laut Flores. Ya, itu untuk batas lautnya. Sedangkan batas daratan, di utaranya Sulawesi ini ada negara tetangga namanya Negara Filipina. Nah, sedangkan di selatannya ini ada Pulau Nusa Tenggara. Di baratnya ada Pulau Kalimantan. Sedangkan di timurnya ada Pulau Maluku. Pantai-pantainya bisa dilihat di sini. Pantai Likupang, Pantai Talise, dan seterusnya. Lalu untuk lautnya ada Laut Sulawesi, Laut Gunaken, Laut Wakatobi, Laut Sangihe. Ini adalah laut yang ada di Sulawesi. Sedangkan dataran rendahnya ada dataran rendah Bungkumba, rendah Goa, Selayar, Mamucu. Ini dataran rendah. Gunungnya juga ada banyak sekali. Ada Gunung Awu, Gunung Lokon, Gunung Sohutan, Gunung Latimojong, dan lain-lain. Ini adalah Pulau Sulawesi. Selanjutnya Pulau Bali. Pulau yang ada di sebelah timurnya Pulau Jawa. Kalau Pulau Bali itu 5.636 km persegi untuk luasnya. Batas wilayahnya di sini utara ada Laut Bali. Selatannya ada Samudera Hindia. Sedangkan di sebelah barat ada Selat Bali yang berbatasan dengan Pulau Jawa. Nah, sebelah timurnya ada Selat Lombok. Sedangkan daratannya untuk wilayah utara batasnya dengan Pulau Kalimantan. Sebelah selatannya tidak ada daratan. Sebelah barat ada Pulau Jawa. Sedangkan sebelah timur ada Nusa Tenggara. Nah, untuk pantainya ada banyak sekali ya di Bali. Mungkin kalian pernah pergi ke sana. Pantai Sanmur, Pantai Kuta, atau Kuta. Ada Tanjung Genoa. Itu adalah pantai yang terkenal di Pulau Jawa. Mas Gusti pernah ya ke sana ya? Pernah. Nah, sekarang kalau nama dataran rendahnya ada Tabanan sama ada Gianyar. Sedangkan gunungnya ada Gunung Agung dan Gunung Batu. Ini adalah Pulau Bali. Nah, sedangkan sekarang Pulau Nusa Tenggara. Nusa Tenggara ada dua ya. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ini Nusa Tenggara Barat. Yang ini Nusa Tenggara Timur. Luasnya ada 68,871 km persegi. Batas wilayahnya bisa kalian amati. Untuk sebelah utara ada Laut Bali dan Laut Flores. Lalu di sebelah selatannya ada Samudera India. Di sebelah baratnya ada Selat Bali. Di sebelah timurnya ada Laut Timur. Nah, untuk batas daratannya utara sama selatan barat tidak ada. Daratannya. Nah, sebelah timur ini ada negara tetangga namanya Timur Leste. Timur Leste itu ada di sebelah timur Pulau Nusa Tenggara. Nah, untuk lautnya pantainya juga banyak sekali. Ada Pantai Lasiana, Pantai Seger, Pantai Selong Belana dan banyak lagi. Di ataran rendahnya ada Goa Selayar. Nama gunungnya ada Gunung Rinjani dan Gunung Tambora. Sekarang Maluku. Maluku wilayahnya luasnya adalah 74.505 km persegi. Batas wilayahnya sebelah utara ada Laut Sulawesi. Laut Sulawesi. Lalu ada Laut Banda. Ini adalah Laut Banda. Sebelah baratnya juga Laut Banda. Sebelah timurnya Laut Halmahera. Sedangkan daratannya sebelah utara tidak ada. Sebelah selatannya ada negara Timur Leste. Sebelah baratnya ada Pulau Sulawesi. Dan sebelah timur ada Papuan Mugini. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Pulau Papua. Ada Pulau Papua atau Irian Jaya yang paling timur sendiri. Pulau yang berada di paling timur Indonesia. Yang ada Gunung Jaya, Wijayanya itu tak us? Ya, betul. Gunung yang tertinggi di Indonesia ya? Ya. Tapi selanjutnya mulai habis us. Selanjutnya yang di puncak turun drastis. Oh, selanjutnya mulai habis ya. Karena pemanasan itu ya? Global. Global warming. Nah, kalau di Papua, sebelah utaranya ada Laut Filipina. Sebelah selatan ada Laut Arafuru. Sebelah barat ada Laut Banda. Sebelah timur ada Camudera Pasifik. Nah, sedangkan daratannya untuk sebelah selatan ada negara Australian. Negara tetangga. Sebelah timurnya. Nah, ini sebelah timur yang ditanyakan Mas Rafiq tadi. Ada negara Papua begini. Nama pantainya ada Pantai Mosnik, Pantai Baharo, dan Kepulauan Raja Ampat. Ini Raja Ampat itu yang indah sekali. Itu ada di Papua. Nah, sedangkan dataran rendahnya ada Semenanjung Bomberai, ada Pesisir Arafura. Nama gunungnya ada Puncak Jaya dan Puncak Trikora. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, bisa kalian tulis latihan soal IPS hari ini, Kamis 22 Juli. Ada lima soal dikerjakan di buku tulis tematik ya. Nanti sebelum pukul 8 malam, dipoto dan dikirimkan ke Ustazah Dita. Menulisnya yang rapi ya. Nanti sebelum pukul 8 malam, dipoto dan dikirimkan ke Ustazah Dita. Maaf ya, tadi tertutus sama Wi-Fi-nya. Sebentar, Ustazah dasar untuk soalnya. Oke, kalian tulis dulu lima sokalnya. Tulisnya yang rapi, jangan lupa paling atas sendiri bisa ditulis nama dan hari, tanggal hari ini. Ditulis dulu. Latihan soal IPS, mata pelajarannya ditulis. Biar nanti kalian saat belajar mudah. Kalau nggak ditulis nanti kamu bingung, ini soal apa ya, ini soal mata pelajaran apa ya. Ditulis dulu, latihan soal IPS, Kamis 22 Juli 2021. Tulisnya yang rapi. Yang rapi ya, cepat tapi rapi. Nanti kalau dipoto, biar jelas Ustazah ngoreksinya juga mudah. Kalau tulisnya nggak rapi, walaupun jawabannya benar, kalau Ustazah nggak bisa bacanya, nanti bisa Ustazah salahkan. Soal pertama, letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua apa dan benua apa. Tadi sudah Ustazah jelaskan, di lagu juga sudah ada. Nomor dua, dua per tiga wilayah Indonesia adalah lautan. Maka negara Indonesia disebut negara... Nomor tiga, selat yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera adalah selat, tadi sudah Ustazah jelaskan juga. Untuk selatnya, di sini ada Sumatera, di sini ada Jawa. Nah, selatnya yang di sini namanya selat apa? Yang dekat Banten, dekatnya sama Banten. Yang keempat, batas sebelah selatan Pulau Jawa. Selatan, berarti sebelah bawahnya Pulau Jawa. Misalnya di sini ada Pulau Jawa, sebelah bawahnya itu ada... apa? Lautan atau samudera atau negara. Yang kelima, Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan negara. Nah, tadi ada Pulau Kalimantan yang kata Mas Rafib kayak ayam bentuknya. Itu ada negara apa yang dekat sama Kalimantan? Ada dua negara. Yang kelima, Pulau Jawa. Tiga menit lagi. Ustazah lanjutkan untuk pelajaran selanjutnya ya, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat ya. Terima kasih. 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 Yang pertama, salah satu Gambarnya tidak ada Gambarnya ada Terlihat ya Ada Oke, bisa dilanjutkan Salah satu ciri dari manut hidup adalah bergerak Ini yang paragraf satu ya Secara umum, geruk dapat diartikan dengan berpindah tempat Atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya Nah, paragraf yang kedua Gerak pada manusia 95 sampai 141 Oh iya Maaf ya, ada iklan tadi Ada sponsor sebentar Tadi ada Uziah Rawa sih Tanya tentang lakunya yang tadi Oke Saya dilanjutkan Untuk paragraf yang kedua ada Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya Berarti di sini ada berapa paragraf? Ada dua paragraf Bacaan ini ada dua paragraf Kalau ada dua paragraf Artinya ada dua pokok pikiran Jadi pokok pikiran itu diambil satu paragraf ada satu pokok pikiran Kalau ada dua paragraf jadi ada dua pokok pikiran Oke, selanjutnya Tekst berjudul Organ gerak manusia dan hewan terdiri atas dua paragraf Ada dua paragraf Masing-masing paragraf Tersusun dari ide atau gagasan pokok Atau pokok pikiran Sama Tidak pokok, gagasan pokok, pokok pikiran Itu sama Baterainya bisa di charge dulu Oke, selanjutnya Tidak ada kalimat Jadi setiap paragraf Jadi setiap paragraf itu ada satu pokok pikiran Dan ada banyak kalimat pengembang atau kalimat penjelas Oke, mustahil Kita lanjutkan Nah, apa yang dimaksud dengan ide pokok Bagasan pokok atau pokok pikiran Pokok pikiran atau ide pokok Atau ide pokok itu artinya sama Yang menjadinya saat sebuah paragraf Jadi dasarnya sebuah paragraf Misalnya kalian ingin membuat sebuah paragraf Kalian harus menentukan dulu pokok pikiran Tentang apa Paragraf itu Nah, dalam satu paragraf Hanya ada satu pokok pikiran Selanjutnya Jenis-jenis paragraf Berdasarkan letak kalimat utamanya Nah, kalimat utama Sekarang Ada paragraf deduktif Itu pokok pikirannya yang ada di awal paragraf Kalau pokok pikirannya ada di awal paragraf Namanya paragraf deduktif Sedangkan Paragraf induktif Itu pokok pikirannya ada di akhir paragraf Ya, kalau Maaf ini ada Kesalahan ini Induktif itu akhir paragraf Awal dan akhir itu Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Paragraf campuran Ya, betul Paragraf campuran Itu kalau Pokok pikirannya ada di awal dan di akhir Jadi ini adalah paragraf Campuran Oke, setelah lanjutkan Cara mencari ide pokok Cara mencari ide pokok Atau pokok pikiran Biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf Atau ada di awal dan di akhir paragraf Persis bunyi kalimat utama Jadi kalau kalimat utama itu Kalimatnya persis dengan Yang ada di bacaan Persis sekali Tapi kalau ide pokok itu Biasanya ada yang Persis ada yang tidak Ya Nah, diambil dari Sebagian kalimat utama Itu adalah ide pokok Selanjutnya Menyimpulkan sendiri dari Isi paragraf dan membuat kalimat sendiri Itu biasanya ide pokok Bisa dicari dengan cara Tiga itu Nah, coba kalian baca dulu Paragraf berikut ini Salah satu ciri makhluk hidup Yaitu dapat bergerak Atau berpindah dari Satu tempat ke tempat yang lain Burung berpindah tempat Dengan cara mengipakan sayapnya Sehingga dapat terbang di udara Ikan berpindah tempat Dengan cara berenang Di dalam air Dengan bantuan ekor Dan siripnya Lain halnya dengan gajah Iwan ini berpindah tempat Dengan berjalan Menggunakan keempat kakinya Coba kalian perhatikan dulu Paragraf yang ada di sini Nah, coba kalian perhatikan Yang warna merah Ini adalah kalimat utama Jadi ingat Kalau kalimat utama itu Itu persis dengan yang ada di bacaan Salah satu ciri makhluk hidup Yaitu dapat bergerak Atau berpindah dari Satu tempat ke tempat yang lain Ini namanya Kalimat utama Nah, kalau pokok pikiran Atau ide pokok Biasanya tidak Tidak persis Kata-katanya tidak persis Nah, pokok pikiran dari paragraf ini Adalah Salah satu ciri makhluk hidup Adalah bergerak Atau berindah tempat Lalu Kalimat penjelas Atau kalimat pengembang Kalimat penjelas itu Kalimat dalam paragraf Yang berisi kurayan Atau tambahan informasi Untuk menjelaskan pokok pikiran Kalau pokok pikirannya Tadi ada di awal Kalimat pertama Nah, kalimat kedua Ketiga Keempat Kelima Dan seterusnya itu Adalah kalimat penjelas Di rangkuman sudah ada ya Jadi bisa kalian tulis Untuk Poin-poinnya saja Yang penting-penting Bisa kalian tulis Atau kalian bisa membacanya Di rangkuman ya Oke, lanjut Nah, sekarang Salah satu ciri kalimat penjelas Atau kalimat pengembang Yang pertama Kalimat menggunakan penjelasan Atau rincian Dari kalimat pokok Nah, yang kedua Kalimat tidak dapat berdiri sendiri Tanpa kalimat pokok Atau utama Biasanya kata rujukan benda Atau sesuatu Misalnya Ini Itu Tersebut Dan sebagainya Itu namanya Kalimat penjelas Nah, contohnya ini Kalimat penjelas Ikan itu Mudah bergerak Ada Aku adalah Raja Lalu hewan tersebut Berjalan menggunakan Empat kaki Oke, selanjutnya Nah, dari Paragraf sebelumnya Kita bisa tahu Kalimat penjelas Atau kalimat pengembangnya Yang warna merah Ini kalimat utama Nah, kalimat Kedua Ketiga Dan seterusnya Ini namanya Kalimat penjelas Atau kalimat pengembang Ya Burung berpindah tempat Dengan cara Mengepakan sayapnya Sehingga dapat terbang di udara Nah, ini kan Kalimat utamanya Pokok pikirannya kan Tentang ciri makhluk hidup Dapat bergerak Dan berpindah tempat Nah, kalimat pengembangnya Dijelaskan ada burung Ada ikan Dan ada gajah Maka ini disebut Kalimat penjelas Atau kalimat pengembang Oke, sampai disini Ada pertanyaan? Tidak Lanjut ke Latihan soal Ditulis dulu Latihan soal Sebentar Ditulis Latihan soal Ditulis dulu aja Masih ada waktu Di screenshot juga boleh Ditulis juga boleh Ditulis Latihan soal Bahasa Indonesia Dan lupa Latihan soal Hari dan tanggal Sebentar Hari Hari Kamis 22 Juli 2021 Ya, ditulis di buku Tulis tematik Latihan soal Bahasa Indonesia Kamis 22 Juli 2021 Bacaannya Ditulis dulu ya Tentukan Pokok pikiran Pokok pikiran Boleh ditulis nama Nomor aksen Nanti biar Pestadah mengoreksinya Juga mudah Us 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 mau tanya Untuk bacaannya juga ditulis Us Iya Bacaannya ditulis dulu Nanti Jawabannya Pokok pikiran Sama dengan Ditulis Mencari pokok pikiran Nanti pokok pikiran Tulis Soalnya Bacaannya Dan Jawabannya Di bawah Pembangku Mikrofonnya dimatikan dulu Mas Rafib Bagi yang tertinggal Nanti bisa melihat di youtube juga ya Nanti setiap harinya Insyaallah video Kelas 5A Pembelajarannya Nanti sudah upload Di youtube Channel Nanti Isam Al-Quran 2 Terima kasih telah menonton 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 Mas Rafib Sudah Insya Allah Besok Terima kasih telah menonton Nanti Nanti Ustaz Jumat Nanti 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 Karena untuk keoposikan, dan untuk kaitan, karena akan menangkap keoposikan. Jadi, ini adalah tata-tata kagamaan kepada orang-orang. Dan pertama, bahasa penyakit. Alang-tata penyakit itu keoposikan itu di awal para penyakit. Nah, bahasa penyakit. Bahasa penyakit, dari awal para penyakit. Kalau keoposikan ada kalau keoposikan itu sejumur mungkin. Gimana, Mas Malam? Pertanyaan? PCOK itu masuk tematik enggak? PCOK tidak masuk tematik ya. Berdiri sendiri ya. Matematika sama PCOK itu berdiri sendiri. Tematiknya hanya lima pelajaran. PPKN, PI, IPA, IPS, dan SBDP. Berarti hari minggu besok belajar saya usia. Buat jenis. Kemarin hari raya telah-telah saya mau korban, tapi ada COVID. Enggak bisa korban. Tapi tahun 2019 sudah korban saya sendiri, pakai uang saya. terima kasih. Sebentar ya. Tadi terputus lagi. Gimana? Sudah selesai? Sudah ya? Satu menit lagi ya. Nanti lanjut ke Ustadz Danang. Karena sekarang sudah masuk ke waktunya Ustadz Danang. Ustadz Danang. Ust besok, Ust, keju apa untuk live streaming Gema Tebiranya, Us? Untuk besok, untuk acara besok nanti Ustadz, informasikan lagi ya nanti ada edaranya nanti di grup WA. Gimana, Mas Gusti? Sudah? Gimana Mas Gusti? Sudah? Belum, Us. bisa di-screen di-screen itu gak apa-apa dah us us kalimat penjelasnya boleh satu us gimana apa itu harus dua kalimat penjelasnya harus dua Mas Rifki belum nomor satu sama dua bisa dilihat di Youtube ya nanti atau sekarang di-screen ini soal nomor dua Mas oke sudah di-screenshot soal nomor satu di-screenshot dulu Mas Rifki dan yang lainnya mungkin yang belum selesai menulisnya ini soal nomor satu ini soal nomor satu sudah ya oke 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 semua kamera dinyalakan dulu ustada foto lagi sebagai bukti bukti absen hari ini Mbak Air Mbak Almira Mas Jawa Mas Iza Mbak Gendis Mas Rifki Mbak Salma Mas Wahru Mas Wahru kenapa gak pakai baju batik Mas Wahru hari ini kenapa gak pakai baju batik kan waktunya seragam baju batik hijau enggak cukup us bajunya us dulu masuk sekolah baik pakai baju busanamu 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 ya Bapak Mas Jawa Mbak Salma Mas Ezar Mbak Air bisa dinyalakan dulu kameranya oke hitungan ketiga senyum paling lebar satu dua tiga oke semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian ya ingat tetap jaga kesehatan semangat belajar di rumah tertib ibadahnya ya oke ustada akhiri untuk pembelajaran hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bisa disiapkan alat tulisnya buku tulis PJOK ya setelah ini belajar PJOK dengan ustadz Danam selamat menikmati mas Gusti dulu pas ini sekelan kelas 4 mas ini kelas 4 ke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati WA temen aku juga aku punya keluarga karis pupus pupuku suaranya us denang jelas jelas us jelas ya sabbela ini gambarnya us denang ada ya kelihatan pelan kelihatan us clearly SPR materinya kelihatan materinya itu materi PJOK kelasーン 5 itu kelihatan us Acep jelas sepak bulan minum boleh minum dulu yang mau minum minum dulu enggak apa-apa silahkan sebentar jangan kasih waktu 2 menit sampai jam 10.30 tiga ya Sampur penghapusku mau kemana Mbak Air bisa dikeluarkan dulu untuk presentasinya ya biar Ustadz Danang yang presentasi atau Ustadz keluarkan dulu nanti kamu join lagi ya Mbak Air Sampun Sampun ya Ustadz Danang mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua hari ini Alhamdulillah Ustadz danang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru pertama ketemu ini ya di kelas 5 selamat dan ucapkan selamat kalian sudah naik di kelas 5 untuk kelas 5 itu materinya sebetulnya hampir sama seperti kelas 4 kemarin untuk materi PCOK yang membedakan hanya isinya jadi di kelas 4 kemarin materi PCOKnya ada tentang cepat bola namun yang dibahas di kelas 4 kemarin yaitu tentang gerak passing atau gerak mengoper bola dan di kelas 5 ini yang akan dipelajari yaitu gerak mengiring bola atau gerak dribbling ya sebelumnya Ustadz danang review dulu apa sih yang kalian ketahui tentang sepak bola itu sepak bola itu apa 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 Ustadz danang nyimbang satu jawaban Ustadz danang nyimbang satu jawaban sepak bola itu permainan menendang bola menendang bola bener kalau jawabannya Ustadz danang sepak bola itu bola besar permainan menggunakan bola besar Ustadz danang kalau Mas Rafiq tadi adalah menendang bola Mbak Gendis apa ayo nyimbang jawaban apa sepak bola itu apa sepak bola itu apa sepak bola semua kalian sebutkan Mas Izam apa Mas Izam Mas Izam jangan tanya Mas Al Nizam jawab ya siapa 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 Mas Izam pemainan pemainan yang menendang bola ke gawang lawan ya bener sepak bola itu menendang bola ke gawang lawan bener tadi ada yang menyebutkan Ustadz danang menyebutkan bola besar terus Mas Izam menyebutkan menendang bola ke gawang lawan Mbak Gendis tadi menyebutkan waktunya bermain itu yang pemainnya jumlahnya sebelas orang pemain bener terus Mas Rafi tadi menyebutkan sepak bola itu anus menendang bola itu bener jadi disini ini loh sepak bola itu bentar bentar jadi sepak bola itu suatu permainan bola besar yang dimainkan oleh 11 orang pemain dalam waktu waktunya berapa ada yang tahu 90 menit 90 menit 2 kali 2 kali 2 kali 45 menit atau 90 menit jadi antinya 2 kali 45 menit itu sepak bola dimainkan 2 babak 2 kali 452 babak yang tiap-tiap babak memiliki waktu 45 menit itu ganti setiap babak itu ada waktu istirahat istirahat istirahatnya berapa menit 10 menit saat peraklian sepak yaitu 15 eh 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 sorry juga sepak bola kalian ketahui itu berat ini tujuannya seperti yang sebutkan mas tetapi masih tujuan dari pemerintah cepat bola yaitu ada yang tahu tujuan kok harus memasukkan bola kegawang lawan itu biar patok biar nomor point ada yang tahu biar menang bentar-bentar Oh enggak maaf tadi sinyalnya sempat hilang maaf ya lanjut jadi tujuannya memasukkan bola sebanyak-banyaknya kegawang lawan itu untuk memperoleh kemenangan ya jadi dari poin-poin tadi dapat dikatakan bahwasannya permainan sepak bola adalah permainan bola besar yang dimainkan oleh 11 orang pemain dalam waktu 2x45 menit dan bertujuan memasukkan bola sebanyak-banyaknya kegawang lawan untuk memperoleh kemenangan jadi ini pengertian dari sepak bola maaf ini lawan-lawannya ini seharusnya satu tapi Udana ngetiknya double ada kesalahan ngetik nanti kalau ada pertanyaan jelaskan pengertian dari pemainan sepak bola juga jawabannya ini ya Hai suaranya Osdenang kedengeran jelas ya Tengah us gak ada kan jad us kelihatan presentasinya ya inni kabar Javi kabar lihat ada udah udah enggak kok gitu masih loading benar ini sudah kelihatan kelihatan nah ini yang perlu kalian ketahui Indoorganisasi olahraga sepak bola itu ada yang di Indonesia dan ada yang di dunia yang pertama yaitu induk olahraga sepak bola di Indonesia biasa orang-orang menyebutnya itu dengan sebutan singkatan PSSI yang logonya tertera pada tampilan layar di pojok kanan bawah yang memiliki kepanjangan persatuan sepak bola seluruh Indonesia lalu untuk yang di dunia itu adalah FIFA atau biasa memiliki kepanjangan Federation Internationale de Football Association atau asosiasi federasi sepak bola internasional lanjut ini teknik teknik dasarnya kelihatan kelihatan maaf ya untuk penulisan permainan bola basket itu sebetulnya sepak bola itu sudah salah nulis itu aduh mungkin sudah nengah untuk apa penulis jadi gerak dasar pemain itu ada empat teknik dasar yang pertama yaitu gerak mengoper bola atau gerak passing yang kedua gerak menggiring bola atau biasa disebut dengan dribbling yang ketiga gerak menghentikan bola atau biasa disebut dengan controlling dan yang keempat gerak menembak bola atau biasa disebut dengan gerak soothing nah ini gerak passing gerak passing itu merupakan kombinasi atau gabungan dari gerakan berlari dan gerak mengoper bola jadi gerak passing itu dalam melakukan gerak passing itu ada dua gerak yang pertama gerak berlari dan yang kedua gerak mengoper bola biasanya gerak mengoper bola itu dilakukan mengopernya itu ditujukan ke teman atau kelawan Mbak Zakira mengoper bola itu ke teman atau kelawan sih Mbak Zakira kelawan pengoper bola itu ke teman teman Mbak Zakira ngantuk ini lanjut habis ini Mas Fahru tak tanya British gerak mengiring bola gerak mengiring bola itu juga juga merupakan kombinasi dari gerak perlari dan gerak mengiring bola jadi dalam gerak mengiring bola itu ada dua gerakan yang pertama gerakan berlari dan yang kedua adalah gerak mengiring bola Mengiring bola itu bisa dilakukan menggunakan kaki dan kakinya itu terdapat 3 bagian yang bisa digunakan untuk menggiring bola contoh kaki yang bisa digunakan untuk menggiring bola yaitu kaki bagian dalam kaki bagian luar ataupun bungkung kaki tapi rata-rata orang kalau menggiring bola itu menggunakan bungkung kaki soalnya apa? karena menggunakan bungkung kaki itu bisa disesuaikan dengan kecepatan arah menggiring bola itu lebih mudah daripada menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam ataupun kaki bagian luar Mas Pahru, senang tanya Mas Wahatu, saat menggiring bola itu menggiringnya ke gawang sendiri atau ke gawang lawan? gawang lawan benar, saat menggiring bolanya ke gawang lawan setelah ini Mbak Salma Mbak Salma ada? Mbak Salma Mbak Salma, dengar suaranya Benar mungkin enggak kedengeran Mas Faiz Mas Faiz Mas Faiz ada Mas Faiz Mas Faiz Mas Faiz Astaghfirullahaladzim ya ya maaf 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 lupa lanjut ini gerak shooting gerak shooting itu juga terdapat dua gerakan yaitu gerak berlari dan gerak menendang bola ke arah gawang sekarang pertanyaannya Usdanang ini kan ada kata-kata menendang bola ke arah gawang ini gawangnya ini gawangnya teman atau gawangnya lawan lawan gawangnya teman atau gawangnya lawan mas Ezer lawan gawangnya lawan bener setelah ini mas Gusti tak tanya lanjut gerak controlling atau menghentikan bola menghentikan bola itu dalam gerak menentang bola itu ada dua gerak juga yaitu gerak menarik kaki jika menghentikan bolanya menggunakan kaki gerak meliukkan badan jika menghentikannya bola menggunakan dada ataupun kepala dan itu bisa biasanya dikombinasikan dengan gerak ayunan jadi saat menghentikan bola itu harus ada ayunan tubuh disertai dengan datangnya jadi saat bola datang itu tubuh kita harus mengayun soalnya apa agar bola yang datang itu saat kita menghentikan posisi bola tepat berada di tubuh kita mas Ezer eh mas Ezer mas Gusti mas Gusti rata-rata pemain sepak bola itu menghentikan saat melakukan gerak menentikan bola itu menggunakan bagian tubuh apa kaki benar kenapa kok kaki karena sepak bola dimainkan menggunakan kaki kaki lanjut ini ada video disimak ya videonya Ustana bentar-bentar ini nanti videonya ini berkaitan dengan tugas praktek kalian semoga bisa soalnya tadi di kelas Anu studionya sempat macet ini Alhamdulillah bisa disimak ya maaf-maaf ini gak bisa ya bentar-bentar selamat menikah ya selamat menikah ya selamat menikah ya selamat menikmati videonya jelas agak ngelag sedikit us ya us agak ngelag sedikit us ngelag 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 nanti kalau membuat video nanti boleh seperti us danang atau boleh gerak mengirimnya saja jadi gerak mengirim bola lurus gitu aja gak apa-apa ya us danang tar sekarang lagi bentar-bentar kok gak bisa us ini untuk tugas besoknya hari ini ya ini videonya 5 sekali lagi nanti habisnya ada tugas ini tugasnya nanti ini tugasnya nanti membuat video us tugasnya nanti ada dua yaitu tugas mengerjakan hati soal mudah kalau soalnya sama tugas membuat video-video ya sudah jelas tadi videonya langsung saja ya silakan ini ditulis di buku tulis ya soalnya jelas soalnya ditulis di buku tulis kalian tulis soalnya dulu nanti jawabannya ditaruh bawah saja gak apa-apa ada 5 soal silakan ditulis waktunya aku ada di planet mars terpay messenger berapa menit us waktunya us ah apanya waktunya nulis waktu apa waktu nulis saatnya nulis sampai selesai nanti jelasin baljam terlaku kira-kira berapa ya sampai empat menit Om baik Rada ini Mas Bill masuk juga agak Mas Rifti Arya Oh seneng kok enggak kelihatan Mas Rifti Arya ya Tidak apa-apa nanti biar lihat di YouTube silahkan menulis sampai jam 10.55 Waktunya 2 menit lagi Mas Muat ada enggak ini Ada us Oh ya boleh ini mas Muat Sudah selesai mas Muat Belum Ini ada pertanyaan mbak Zahra Nanti videonya dikirim enggak us di grup Nanti PPT-nya dikirim Nah itu di dalam PPT itu terdapat videonya Jadi nanti kalau masih bingung nanti ada di grup Ya mbak Zahra ya Menulisnya kurang satu menit Selamat menikmati hai 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 Us boleh screenshot Hai Boleh silakan nggak apa-apa di-screenshot di-screenshot aja ya tapi nanti ditulis loh soalnya wasrafim kita satu menit lagi sudah sampai nomor berapa aku nomor tiga us ya nyantai Mbak apa padat ini Mbak Refi Mbak Refi ada nggak sama Mas Irfan Rauf Atau udah ini Mbak Refi Sampun kok boleh nih Mas Riki nih ada ini lanjut ya Mas Riki suaranya kok getar hai 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 ada yang belum aku belum us sampai nomor berapa Mas Gusti Hai masih nomor tiga us-mosi nomor tiga doa yuk-yuk kata screenshot us Oh ya enggak papa lanjut ya nggak apa-apa di screenshot dulu nggak apa-apa udah haus ya lanjut Hai nah ini tugas prakteknya yaitu membuat video gerak menggiring bola nanti us kalau di rumahku enggak ada bola sepak gimana us Nah itu nanti boleh memakai bola plastik bola karet atau sejenis-jenisnya misal kalau kalian punya kertas nggak apa-apa nanti bentuk bola nggak nggak apa-apa dibuat taktik ya Mas Rivki area ada yang tanyakan kalau nggak punya bola nanti bisa pakai bola plastik bola karet atau itu Mas Rifki eh misalkan punya kertas atau kertas bekas atau koran bekas itu nanti bisa dibuat bola ya Mas Muad ada yang ditanyakan usbatas pengumpulannya hari saya Pak nah ini pertanyaan bagus ini untuk tugas latihan soal itu dikumpulkan hari ini jam-jam enaknya Uusdanang tanya kalian aja 8 jam 8-9 apa jam 8-10 untuk tugas-tugas latihan soal dikirim ke WA nya Uusdanang hari ini jam 9 malam tempat untuk tugas prakteknya itu enaknya langkapan untuk tugas prakteknya enaknya dikumpulkan kapan sama jauh-jauh ya 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 dengarkan ya karena usdana kan orangnya baik-baik hati tidak sombong rajin menabung sobek lah itu sudah kasih kasih kelonggaran jadi untuk tugas prakteknya membuat video itu terakhir mengumpulkannya besok jam 12 malam ya ya terakhir mengumpulkannya besok jam 12 malam Hai jadi untuk beres-es jam 12 malam ya tapi jangan jam 12 malam udah tidur us untuk tugasnya ada latihan soal harus dikumpulkan jam 9 atau kurang jam 9 nggak papa paling-paling lambat jam 9 malam Jadi kalau ngumpulkan habis ini nggak apa-apa kumpulkannya nanti sore nggak apa-apa Oh paling Hai aku ngomong-ngomong Hai Hai aku ngomong-ngomong Hai kalau ada yang bingung boleh ditanyakan keusdanan bingung tiga us karena ini musimnya pancarobat pergantian musim banyak angin anginnya anginnya bantor anginnya spoy spoy enggak anginnya ini terlalu spoy spoy ini ini kalau pesannya udah tetap jaga kesehatan istirahatnya yang teratur pola makannya juga dijaga jangan kebanyakan makan yang terlalu berlemak misal contohnya mampu rengan itu dikurangi bulu ya yang suka gorengan dikurangi dulu kira-kira sebelum kita menutup dokumen hari ini kita sama-sama berdoa istidak dari Tua Wahid ih Udallah haja mahatan Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sampai ketemu minggu depan selalu lagi untuk materi minggu depan yaitu tentang permainan bola basket disiapkan ya Hai jika ada kurang lebihnya jenang mohon maaf yang sebesar-besarnya usaha akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh bubar-bubar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih